Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan klasik Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Duel pelatih berkualitas, Luis Mia melawan Thomas Doll. Persib dan Persija keduanya bermain menggunakan taktik 3 back. Di atas kertas, Persib bersama Luis Mia gunakan pola yaitu 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Hal serupa, Thomas Doll bersama Persija menggunakan pola 1-3-4-2-1 di atas kertas. Ini merupakan pattern build-up Persib yang menjadi andalan mereka bersama Luis Mia. Beckham yang bergerak dari sisi half space coba merapatkan diri ke posisi satu yang kuasai bola. Sedangkan Prats butuhan yang berada di wide area akan bergerak isi ruang yang timbul dari pergerakan Beckham yang coba mengikat Ferrari. Memanfaatkan umpan vertikal dari Syato. Hal serupa terjadi lewat sektor kanan jika serangan dibangun Persib. Ejrawalian turun dari koridor half space untuk mengikat Hansamuyama. Sehingga dari belakang Persib langsung bermain vertikal untuk isi ruang yang timbul dari area Hansamu. Yang dimanfaatkan lewat pergerakan Chiro Alves atau Hen Hen. Hal ini terkonfirmasi sebelum match Persib melawan Persija. Luis Mia katakan akan bermain dengan identitas kami, gaya kami. Gaya kami seperti apa ya? Seperti yang kita bahas di papan taktik sebelumnya. Permainan konstruktif dari bawah dilakukan Igbo Nevo dan Syato. Tanpa bola Persija gunakan shape bertahan 5-4-1. Beckham turun dari koridor half space untuk ikat Ferrari. Kemudian Fred sebutuhan bergerak isi ruang yang timbul untuk menerima umpan vertikal dari Syato. Skema seperti ini rutin sekali dilakukan Luis Mia sejak di Persib Bandung. Serupa juga dari sektor kanan. Quivers bermain vertikal. Di sini terlihat Ezra Walian coba bergerak dari koridor half space seperti yang dilakukan Beckham dari sektor kiri. Dan Ezra coba mengikat Hansamu untuk menciptakan ruang yang diisi oleh Chiro Alves atau Hen Hen. Kembali bermain vertikal langsung Persib ke depan tanpa bola. Persija masih gunakan shape bertahan 5-4-1. Ezra Walian terlihat turun mendekat ke posisi bola dari koridor half space. Kemudian berhasil ikat Hansamuyama. Dengan konstan, Deddy Kusnandar langsung beri bola ke area yang ditinggalkan Hansamuyama. Kenario serupa dilakukan Persib lagi berasal dari half space. Beckham bergerak mencoba menarik Ferrari keluar dari posisinya. Lalu, Pratt sebutuhan mencoba mengeksploitasi posisi tersebut. Perhatikan posisi Beckham dari half space sangat liar. Pergerakannya untuk keluar menarik perhatian Ferrari. Sehingga di posisi Ferrari timbul ruang yang coba dimanfaatkan Persib lewat bola-bola direct. Di sini ketika Dado melihat sudah ada space, di posisi Ferrari langsung dengan cepat Dado memberikan bola. Persija sangat jelas saat membangun serangan mencoba menarik pemain-pemain depan Persib agar menekan Persija lalu. Dengan maksud mencoba memanfaatkan ruang antar lini yang muncul dari lini tengah dan lini belakang Persib. Di momen ini, Andri Tani coba beri bola bypass ke depan, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Persib. Kembali Beck Persija tahan bola untuk menarik pemain Persib menekan mereka, kemudian lakukan bypass untuk memanfaatkan ruang antar lini, namun tidak optimal lagi. Lanjut, permainan invite pressing Persija gagal lagi. Invite pressing Persija akhirnya berhasil. Pemain Persib sudah coba menekan pemain Persija. Kudela dengan cepat pindahkan bola ke Virzandika untuk manfaatkan ruang antar lini yang sudah terlihat bagi pemain Persib. Apa yang diinginkan Persija berhasil, namun eksekusi akhir dari pemain Persija tidak optimal di kalah situasi seperti ini, jarang bisa didapatkan oleh pemain Thomas Do. Durian runtuh didapat Persib Bandung. Saat tendangan Ezra, bolanya terkena tangan Rio Fahmi. Penalti untuk Persib, namun Beckham Putra gagal untuk memanfaatkan penalti tersebut. Insting Luis Mia yang berkali-kali sudah kita bahas di kanal Youtube ini kembali. Terlihat kalah di babak kedua memasukkan David Dasilpa menggantikan Ezra Walian. Otomatis, David Dasilpa sekarang menjadi striker utama dan Ciro Alves balik posisinya di area kanan halfspace yang ditempati Ezra Walian. Berasal dari perubatan bola liar di udara yang dilakukan pemain Persib dan Persija, duel tersebut akhirnya dimenangkan oleh pemain Persib. Dan bola tersebut jatuh ke posisi Ciro dengan cepat lakukan one-tart 1-2 sentuhan dengan posisi David Dasilpa yang baru masuk. Ferrari posisinya lebih dekat dengan bola tidak optimal melakukan pengamanan terhadap bola, sehingga error tersebut dengan mudah dikonversi oleh Ciro Alves dan gol bagi Persib Bandung. Kreativitas Persija tak banyak muncul akhirnya. Opsi pergantian pemain dilakukan Thomas Doll. Niko Saputro dan Ginanjar masuk, ditarik keluar Rio Fahmi dan Behrons. Kesempatan didapat Persija saat pergantian baru dilakukan, bukan dari open play, tapi dari bola mati. Kembali pemain Persija di momen ini Ginanjar gagal memanfaatkan peluang tersebut secara klinis. Lewat open play pun, kesulitan Persija untuk membangun serangan yang rapi karena ada gangguan yang sangat baik dari pemain Persib ke Kremencik. Dari saya pun, crossing pemain Persija tidak optimal untuk menyasar pemain-pemain Persija. Dan situasi itu pun dibaca dengan baik oleh Luismia. Seusai match, Luismia katakan, Saya lihat setelah kita mencetak satu gol, Persija mencoba berusaha menekan kita dengan selalu melakukan direct play. Satu, atau misalkan bola dimainkan ke sayap kanan. Dua, sayap kiri kemudian melakukan crossing. Tiga, konsep tersebut terus diulang-ulangi oleh Thomas Doll bersama Persija, namun tidak mampu untuk bisa menciptakan gol. Dan terlihat apa yang dimaksud oleh Luismia, dilakukan oleh kudela. Direct play coba langsung dilakukan, kudela yang sudah digeser posisinya lebih ke depan. Karena memiliki akurasi yang lebih bagus, namun lini depan kembali tidak klinis untuk memanfaatkannya. Dan akurasi crossing pemain Persija lagi, tidak menunjukkan keakuratan yang baik agar bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Persija. Terima kasih telah menonton!